Intro Kepala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang AD Mulyadi mengatakan pada bulan Juli lalu Bawaslu RI telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu di Pilkada 2020 Berdasarkan hasil penelitian, pandemi COVID-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 meningkat Untuk itu, pihak yang meminta kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku Selain itu, banyak hal yang rentan menjadi pelanggaran ringan maupun berat saat pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19 saat ini Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut ia telah meminta kepada seluruh jajarannya maupun pengawas tingkat kecamatan dan desa untuk sama-sama mengawasi sekecil apapun itu pelanggaran di masa kampanye Tadi awal masa kampanye yang hari ini tanggal 26 tadi juga disampaikan mari kita ikuti aturan main terkait dengan tahapan kampanye ini sesuai dengan regulasi yang sudah diatur Kita hibau juga untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sebab ketika dilakukan pelanggaran itu ada sanksi terkait dengan pelanggaran tersebut Terutama menyangkut protokol kesehatan yang dalam hal ini merupakan paling utama dalam pelaksanaan kampanye Seperti yang diketahui, di Kabupaten Pandeglang terdapat dua pasangan calon yang maju di Pilkada 2020 yakni pasangan pertahana Irna Narulita Tanto Warsono Arban dan sebagai penantangnya adalah pasangan Tony Fatoni Muhson Miftah Hultamami Aril Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Banten Terima kasih telah menonton!